Motor Jepang terkencang 1000cc, 215 HP Betul, ini bisa dibilang sih jadinya 4 cylinder terpowerful yang pernah diciptakan oleh pabrikan motor sih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi nih teman-teman semua apa kabar Semoga semua teman-teman dalam kondisi saat selalu Ketemu lagi dengan gue Jo, Aranji Motosport di Youtube Channel Aranji TV Hari ini hari Minggu pagi seperti biasa kita lagi mulai rutin buat Sanmori lagi Dan Sanmori nya adalah Sanmori, judulnya Sanmori Reunion kali ya Kalau teman-teman ingat mungkin pada periode giveaway beberapa waktu lalu Kalau kita Sanmori pasti ada Dandi, Vandi, dan Denys Sekarang Dandi, Vandi, dan Denys sudah datang dari Bandung dan ada Jody juga Ada Jody Motovlog Jadi kita bakal motoran bareng-bareng Motornya apa aja kita lihat motornya satu-satu ya CBR 1000 SP, ini yang 2015, ZX636, ini 2021 Yang di belakangnya ZX636 2020 CBR 1000 RRR Fireblade Ini full modif head-on, nanti kita cek ya Pas jalan pulang mungkin kita cobain Pas pergi kita pakai motor lain dulu Sebelahnya ada Yamaha R1, ini anniversary Edisi ke-1498 dari 2020 seluruh Honda CB Neo, BMW R90, Z900, dan ada Pandigari 899-nya Jody Kita maju dulu ya, kita nanya Aku hari ini pakai R1 Crossplane Kenapa pakai motor ini? Belum pernah cobain? Belum pernah, dan katanya panas banget Terus aku juga pengen cobain sensasi crossplane-nya Crossplane-nya ya? Iya Ini terakhir ya, kencang sih, hati-hati di jalan Siap-siap, pelan-pelan Sorry, Kap Style-nya masih sama sampai 2 tahun baru ya? Iya, style-nya masih tidak berubah Denys pakai motor apa, Den? CB6-5K 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 Kenapa dari Thailand? Hap-hap Oke, motor santai ya Sorry, Kap Gak bisa sama dia Pandi, 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 pakai motor apa, Van? ZX 636 636 ya, yang fast drift ya Udah pernah nyobain nggak sebelumnya? Udah Kenapa pilih motor itu? Ada ya Yang ini kemahalan, Om Gak, gak mau Kalau nyobain, skip Ini HP Aldi ya? Hah? HP Aldi Dan satu lagi ada Jody nih Jod, sehat? Mungkin teman-teman agak sedikit jarang lihat Jody Ini pertama kali juga sih Pertama kali ya Kalau biasa kumpul sama bertiga kan Tapi kurang Bandung juga ya? Iya, ada Bandung-Bandungnya dikit Bandung-Bandungnya dikit ya Jadi, Jody biasa teman-teman mungkin udah tau ya Biasa pakai Pandiga 899 sama koleksi 2 setengahnya di rumah banyak banget Tapi hari ini mau coba motor yang beda Yuk Mau nyobain ini nih kebetulan SBR 1000 SP Jadi Jody bakal pakai SBR 1000 SP Dulu sempet pakai katanya ya? Yoi Setahun dulu Setahun pakai ya? Makanya ini kayak mengenang ya, nostal gila lah Nostal gila ya? Jangan gila di jalan tau ya? Enggak dong Artinya di jalan tetap tertib kita Iya Dan yang pasti ada tuan rumahnya Namun Randy pakai apa? Selamat lagi Nah, kita riding pagi ini Udah lama kita gak motoran? Udah lama gak motoran Jalan-jalan sama teman-teman Reunion kita reunion Sebetulan kali ini ada Jody juga Yang ikut gabung bareng sama kita Oke Mas Randy pengen pakai motor apa? Pengen yang kenceng-kenceng atau pengen kebut? Enggak Pengen nyobain yang sesuai baju Temanya hitam Jadi bakal pakai CBR 1000 RRR Fireblood RRR Semoga lancar tidak hujan Pastinya seru Stay June Bismillahirrahmanirrahim Oke Nah teman-teman semua Karena banyak motor yang keren-keren Dan banyak teman-teman yang belum pada nyobain Kita pakai ZX 636 Yang Fast Lift 2020 Oke Jadi kita Seperti biasa sebelum riding Isi bensin dulu Jadi motornya adalah ZX 636 Generasi terbaru Jadi warna terbarunya itu Sudah hanya ganti livery aja dari yang ini Ini edisi 2019 KRT Edition Bentuknya jadi mirip-mirip ZX 25R Kalau teman-teman nengah Mungkin dulu sempat kita pakai motor ini Dan Kita ganti stikernya pakai ZX 25R Bahkan saat pump sensi pun nggak bisa ngebedain Oke kita isi bensin dulu Baru nggak kalau ternyata ZX 6 yang baru Ada indikator bensinnya ya Kanan-kanan ke kiri Kanan-kanan Apa ya Apa ya Ini Pakai motor 600cc Emang nggak pernah salah sih Jadi Tenaga yang Sangat lebih dari cukup Handlingnya enteng Motornya juga nggak terlalu berat Oh my Apalagi ZX 636 Ada indikator bensinnya Jadi Kalau kalian sering pakai motor ini Nggak usah khawatir Bensinnya masih cukup atau nggak ya Nah buat teman-teman semua Di depan ada Dua CBR Beda generasi Jadi Kalau teman-teman lihat CBR Ada CBR Seribu triple R CBR Fireblade Yang harganya Sudah menyentuh Ember bukan gayong lagi Harganya sudah ember Dan Ada juga CBR CBR SP 2015 Wah Sudah merasa panas ya Ya Tempuran kemukanya udah berasa ya Kenapa Dan? Sudah merasa panas 成ap Sudah merasa panas Ini Tempuran kemukanya udah belum Wa Kauk siapa Tidak Wah Cakep ya CBR Tidak 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 Depah startup panis lati, ketika keluarga okay, okay Supaya suara arwad nya masuk terus diongksi cek-cekanya bayangin terima kasih supaya francinya ada bisiknya supaya arwan like traktor, tapi mungkin mila ngga sama yang bisa sampai pernah sendiri di popok tuh Nah, 600cc 636 dipakai sama si Vandi yang tingginya 187 masih cocok juga Rapet, 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 rapetan dikit Fotografernya lebih kenceng dari kita Namanya anak motor, janjian setengah 7, berangkatnya jam 8 Ini Seber 1000SV 2015, ini Seber RRR 2021 Gimana dan? Motornya dan? Panas ya? Panas ya? Jadi sebenernya gue tuh sedangnya biar ada dia siunginya Jadi yang memikirkan Masuknya ada ya Masuknya ada ya Oke guys, tadi kita sudah motoran dari Kemang ke sini Tapi kalau misalnya yang kita bahas cuma motoran doang kurang seru Jadi tadi kalau teman-teman nengah kita pakai 2 motor dari 3 motor yang kita display Dan kebetulan tiga-tiganya adalah CBR 1000 Jadi ini CBR 1000 SP Ini CBR yang generasi 2017 Ini yang terakhir, RRR Kita coba ngobrol ya sama yang pernah pakai tiga-tiganya Jody, Jody, kita nanya Jody Jod, tadi pakai motor apa? Tadi gue pakai ini nih Kalau ini mah udah hatam banget Jody ya Jod, kenapa seneng motor CBR 1000 SP yang ini yang 2015, kenapa? Ini mau jawaban jujur apa gimana? Jawaban jujur, jawaban jujur Mampunya ini guys Mampunya ini, tapi terlepas dari itu menurut gue Ini itu lebih ke desain sih Agak ada berasa, ada aura-aura nggak enak nggak? Apa? Aura, iya sih kayak... Kok nggak? Dia tadi lagi bongong? Nggak jadi sih Oke lanjut, lanjut Iya jadi kalau gue sama Fireblade yang ini Itu lebih ke desainnya sih Desainnya kayak everlasting gitu Panis, enak gitu kelihatan Terus juga kan ini juga salah satu SP generation yang pertama kali Jadi kalau yang pertama itu pasti ada sesuatu yang membekas gitu kan Jadi ya ini Akhirnya baru ada ini Nah kita minat dikit ya Jod, kesini ya Jod Ini udah pernah nyobain lu? Ini udah pernah Apa kelebihan ini dan kekurangan ini dibanding itu? Ini adalah Fireblade Yang dimana dia tuh pertama kali menggunakan sistem elektronik yang cukup Ya cukup komplikated lah Untuk zamannya Dan ada riding mode Ada traction control Pokoknya semua sistem elektronik kita bisa adjust lah Fitur-fitur motor superbike 1000cc yang waktu itu masih langka Ditumpahin disini? Iya langsung ditumpahin semua disini Plus dengan desain yang ramping ya sesuai tagline Honda kan biasanya Dia jualan handling gitu kan Jualan handling ya? Ini handlingnya Tapi ini ramping banget dibanding yang 2015 ya? Jauh, ini enak ya? Enak banget Ringan banget ini handlingnya Tapi kalau soal power Ya 1000cc ya, mirip-mirip Walaupun dia disini tuh ada penurunan lah Dari segi horsepower Karena dia bobot udah ringan Tapi kalau gak salah euro juga ya? Dia ngubur euro 4 itu pengurangan Iya emisi euro 4 Wow, masik Ya jadi gitu Jadi ini bisa dibilang saya bayar dengan Sistem elektronik pertama lah Yang disematkan di superbike nya Nah generasi terakhir Di belakang kita Yang lagi rame-rame nya Yang boleh dibilang Jadi motor jepanis brand Motor jepang terkencang 1000cc 215 HP Betul Ini bisa dibilang sih Jadinya 4 cylinder ter-powerful Yang pernah diciptakan oleh pabrikan motor sih Pabrikan motor ya Apalagi ini kan 4 cylinder inline ya Inline itu dulu dipegangnya sama BMW S1-R-R Sekarang Pas Honda bikin generasi yang ketiga ini Dari improvement dari 2 generasi yang sudah lewat Gila sih Wody tetap ramping Teknologi tetap canggih Penaganya dinaikin banyak Iya Parah ini Tapi udah pernah nyobain juga ini Udah pernah Atau memang Jadi bisa dibilang ini Rasanya bukan kayak motor jepang lagi Kayak motor jepang Tapi kayak motor Eropa Dengan tampilan yang ya Alalah robotik Jepang gitu kan Kayak mirip-mirip yang mahal lah Kalau bisa gue bilang Tapi Dari handling Tetap mempertahankan handling dari ini Cuman Ada yang di improve dari segi horsepower Karena Gain yang kedua ini Dari segi horsepower kurang Kurang ya Makanya supaya gak ketinggalan sama kompetitornya Akhirnya dinaikin di horsepower Dinaikin lah Desainnya upgrade dikit lah ya Iya Desainnya bener-bener Nyomot dari RC213VS Yang versi street legal iya Iya Ya MotoGP look banget ini motor Jod, kalau budget no issue Desain mana yang paling lo suka? Gini sih Ini desain paling suka ya Oh kalau desain? Desain, desain, desain dulu Ini desain, desain, desain Dari riding position ergonomik? Nah riding position sebenernya Kalau antara yang ini sama yang ini Generasi kedua yang pertama ini Mirip-mirip Mirip-mirip ya Mirip-mirip Kalau ini Dry riding positionnya Agresif banget Agresif banget Bener-bener kita Bener-bener kita Aerodinamis ya Lebih nunggi, lebih nunduk Udah lebih nunduk Dia lebih lebar Tapi kalau dari segi handling Sebenernya Dua ini tuh mirip-mirip Makanya anehnya adalah Motor ini kan gede Cuma handlingnya Mirip kayaknya motor yang lebih ramping ini Iya gitu Karena dia sasisnya bener-bener all new kan All new ya Gitu Oke, jadi temen-temen yang mana Kalau Jody kayaknya galau antara yang ini atau yang ini Iya Masih inget-inget Mantan lah istilahnya Buat temen-temen sendiri Jadi untuk lihat detail unitnya Bisa mampir karyanya motor sport Thank you Jody Kita lanjut tradingnya ya Oke guys Stay John Bismillahirrahmanirrahim Oke, kita berangkat Seber 1000 SP Generasi pertama Seber 1000 SP Jadi ini motor Standarnya sudah SP Alias sudah Ohlin depan belakang Nah dan untuk Seber 1000 RR SP ini Dibandingkan dengan Seber 1000 RR Pada umumnya Ini kelebihannya bukan hanya di Di Ohlinnya doang Tapi kelebihannya ada di Tenaganya lebih besar Dua HP Bobot kendaraannya Lebih ringan juga Dan tidak ada footstep belakang Jadi tidak bisa boncengan Nah kalau kita ngomongin apa sih sebenarnya Kelebihan CBR 1000 Dibandingkan dengan Dibandingkan dengan Motor 1000 CC pada umumnya Jadi CBR 1000 Menurut gue Adalah Motor 1000 CC dengan Posisi riding Teregonomis Ternyaman Dibandingkan dengan 1000 CC lainnya Dan yang kedua Harganya Jadi harga motor ini kurang lebih Di angka 390 jutaan ya kurang lebih Dan Temperaturnya juga bersahabat Jadi Kalau ngomong temperatur mungkin Gak ada yang ngalahin ZX10R ya Motor 1000 CC paling bersahabat Cuman ini juga oke banget nih Dan seperti apa yang tadi Jody sampaikan Kalau di 2017 sempat keluar versi CBR Fireblade yang versi fast liftnya Dan kemudian Tadi yang warna hitam Di tahun 2021 Keluar lagi versi terbarunya Jadi penyempurnanya Kalau dari SP ke Yang Fireblade 2017 Itu dari desainnya Improve banyak Walaupun tenaganya Enggak improve Tapi teknologi dan desainnya improve banyak Baru di 2021 Tenaganya di upgrade sampai 215 HP Tadi yang saya bayar 1000 yang dipakai sama Jody yang warna hitam ya Temperaturnya masih 94 derajat Untuk ukuran motor 1000 CC Di lalu lintas stop and go Oke banget ya Bersahabat banget Dan warnanya sih ya Yang HRC banget tuh Honda Racing Team Merah Putih Biru RWB Red White Blue Ini bisa jadi pertimbangan Buat teman-teman yang nyari motor 1000 CC Tapi harganya gak terlalu mahal Karena kalau kita bilang Motor 1000 CC yang terbaru Harganya Contoh yang Fireblade ini Ini harganya udah tembus 1 miliar Harganya amazing Nah kalau disuruh menyimpulin Mending mana 1000 CC atau 600 CC Nah tergantung kebutuhan guys Jadi kalau memang sering dipakai untuk Seminggu Seminggu beberapa kali Mendingan 600 CC Tapi kalau pakai jarang-jarang 1000 CC oke lah Khususnya saya bayar 1000 SP ini Harganya juga harga motor 600 CC generasi terbaru Motor 600 CC generasi terbaru Harganya sekarang sudah mendekati 400 juta Jadi Pilihannya ada di kalian Kalau mau pakai sering motornya Ya yang 600 CC Karena kenapa Bodinya lebih ramping Tenaganya yang gak overpower Temperaturnya juga lebih bersahabat Sedangkan yang 1000 Kalian bisa explore lebih Tenaga motornya Dan motor-motor yang kita review Ready di RNG Motorsport Buat teman-teman yang mau mampir Mau lihat Sekedar mau tanya-tanya silahkan Thank you teman-teman semua yang sudah Ikut riding hari ini Thank you Mas Randy Thank you Dandy Vandi, Dennis, Jody, Aldi, Hazel Teman-teman dari Barshoot Dan semua teman-teman yang tidak bisa disebutkan satu persatu Thank you Fadelski Pokoknya sampai ketemu lagi Di kesempatan yang akan datang Kita bakal riding seru-seruan Untuk membahas motor-motor yang ready di RNG Motorsport Panjang umur sehat selalu ketemu lagi dengan Gujo RNG Motorsport Bye bye Assalamualaikum Love you guys